Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Tafik Nobo, selamat hari Senin dan yuk kita ngacak-ngacak artikel yang menurut gue menarik. Jadi ceritanya hari ini gue gak pengen bikin video, karena besok gue akan ngebikin video unboxing atau lebih tepatnya ngeluarin video unboxing satu buah barang yang baru akan launch di pertengahan Maret. Tapi pas gue lagi browsing-browsing, gue ngeliat satu buah artikel yang menurut gue menarik. Ini dikeluarin sama kanalist.com dan dia punya report Indonesian Smartphone Market Q4 2018. Sebenernya gue juga pernah bikin video seperti ini di bulan Januari, itu ngeliat landscape-nya persaingan dunia handphone di tahun 2018. Tapi data untuk Q4-nya itu masih ramalan lah, jadi belum data pasti. Nah kanalis udah punya data yang lebih tepat. Yuk kita sekarang cek. Jadi ternyata hasil report-nya adalah Samsung itu masih memimpin di Indonesia menutup tahun 2018. Dan emang Indonesia sendiri sebenernya di Asia Pasifik itu dianggap sebagai satu buah market yang sangat-sangat seksi. Karena shipments record-nya itu sampai 38 juta dari seluruh handphone yang masuk ke Indonesia di tahun 2018. Oke, ceritaan sedikit karena ini dilihat dari angka shipments. Berarti barang-barang yang dipertimbangkan itu adalah barang-barang yang masuk secara resmi dan terdata secara resmi. Gue tau mungkin ada yang bilang, Fik kalau misalkan Xiaomi garansi distributor atau mungkin iPhone yang X-Inter dihitung datanya mungkin berbeda. Ya, bener. Mungkin berbeda. Tapi faktanya adalah data-data dari barang-barang yang tidak masuk secara resmi itu emang nggak bisa dijadikan data patokan. Makanya kita pakai data yang resmi-resmi aja dan pasti-pasti aja. Lanjut, kita ngomongin artikelnya dan emang ini ada data yang menarik ya. Yang dibilang kalau misalkan marketnya Indonesia itu sebenarnya di tahun 2016 itu mengalami penurunan. Dan juga di tahun 2017 annual growth-nya tidak terlalu bagus karena ada regulasi TKDN. Ya, suka nggak suka TKDN ini supposed to bisa membantu kita seenggaknya orang-orang di dalam negara kita lah. Nah, jadi kita berpikir positif sama TKDN dan sekarang alhamdulillahnya growth-nya sudah mulai bagus. Langsung ke top 5 smartphone Vendor Q4 2018. Masih dipimpin oleh Samsung dengan market share-nya 24%. Year-on-year growth-nya 21%. Terus di nomor 2-nya ada Xiaomi dengan market share 20,5%. Posisi 3 ada Oppo dengan 19,5%. Vivo 15,9%. Dan terakhir ada Advan dengan 4,1%. Yap, jadi pemain lokal itu masih punya nyawa di negaranya sendiri. Walaupun emang ini agak mengkhawatirkan karena year-on-year growth-nya itu minus 25%. Jadi dibandingin tahun sebelumnya berkurangnya cukup banyak. Catatan sedikit, Realme itu tidak termasuk dalam shipments-nya Oppo. Jadi Realme ini jalan sendiri. Langsung kita masuk ke analisa lebih dalamnya dari Canalys. Yang pertama Samsung. Samsung ini emang dia menguat terutama di Q4 dengan growth-nya 21,5%. Dengan shipments 2,4 juta unit. Dan itu akibat seri J, yaitu J4+, dan juga J6+. Gue jadi agak menyesal sebenarnya nggak bermain terlalu lama dengan J6+, yang gue punya. Tapi sebenarnya itu adalah 2 handphone yang ngebantu Samsung jadi punya posisi yang kuat di Q4 2018. Yang juga jadi catatan di bacaan analisanya si Samsung ini adalah sebenarnya emang dengan masuknya Xiaomi di kelas 3 juta ke bawah, Samsung ini sebenarnya lumayan kegoyang. Dan dipaksa, tanda kutip, untuk dia masuk improve dan berkompetisi di sana. Akhirnya keluarlah seri A dan juga seri M. Dan ini emang datanya menarik buat kita lihat lah. Walaupun baru launch itu di bulan Februari kemarin buat seri M20, tapi semoga data Q1-nya bisa kita dapetin dan kita bisa lihat analisa bareng-bareng lagi seperti di video ini. Xiaomi sendiri dia ada di posisi nomor 2 dan shipping-nya itu 2 juta unit. Yang ini berarti punya growth-nya 139,4%. Itu tinggi banget sih. Analis bilang kalau misalkan partnership-nya Xiaomi dengan Era Jaya untuk ngebantu penyebaran dari handphone Xiaomi secara offline, ini yang ngebikin Xiaomi punya growth yang sangat tinggi di tahun 2018. Mulai dari 2017 sebenarnya kerjasamanya mereka. Dan kalau ditanya apa yang ngebikin Xiaomi jadi gede banget seperti sekarang, itu adalah Redmi. Ya, karena kan mempertimbangkan kalau misalnya si seri Mi sendiri masuk ke Indonesia nggak banyak, kebanyakan Redmi. Pertanyaannya Pocophone gimana? Nah, ternyata Pocophone itu hanya terjual atau mungkin hanya masuk ke Indonesia 130 ribu unit aja. Dan nggak ada yang gimana-gimana banget, nggak ada angka yang luar biasa. Jadi, Pocophone walaupun punya spek yang cukup tinggi dengan harga yang murah, hitungannya 4,5-4,6 juta, tapi dia stay di sana, nggak yang sampai melambung tinggi. Hmm, mungkin isu screen-nya yang kurang responsif itu juga jadi salah satu penyebabnya. Dan satu brand terakhir yang dianalisa oleh Kanalis adalah OPPO. Nah, OPPO ini sebenarnya emang menurut gue punya satu buah PR yang luar biasa gede lah. Dan Kanalis pun juga mengamini. Pertumbuhannya hanya, tanda kutip, 0,8% dibandingin quarter sebelumnya. Dan itu semuanya thanks to produknya dia yang A3S. Sisanya bisa dibilang nggak punya growth yang luar biasa. Dan catatan lagi dari Kanalis, dengan adanya Realme yang misah dari OPPO, OPPO juga secara nggak langsung akan bersaing dengan Realme yang baru dirilis aja, datanya di Kanalis udah punya 150 ribu shipments. Terus, ini emang agak lumayan, gimana ya? Gue bisa bilang OPPO akan punya challenge yang lumayan gede di tahun 2019. Penyebabnya ya, itu yang pertama dia misahin Realme dari OPPO di data ini. Terus berikutnya juga Samsung yang notabene nama besar, tapi udah mulai main ke pasar mid-low-end. Dan juga Huawei yang cukup masuk dalam dan juga agresif buat masuk ke pasar Indonesia. Vivo yang juga udah punya strategi lumayan oke untuk main di pasar mid-low. Dan juga punya sub-brand lagi sekarang. Jadi emang OPPO nih punya masa depan yang cukup keras di tahun 2019 untuk bisa compete. Walaupun gue nggak bilang dia akan kemana-mana atau mungkin akan sampai punya masalah, nggak. Tapi ada strategi-strategi yang harus dipikirin. Dan kalau gue ngeliat sebenarnya strategi yang lagi dijalamin sama OPPO sekarang, sepertinya mereka lagi mulai rebranding produknya. yang juga menurut gue masuk akal dari yang tadinya biasa main di pasar-pasar mungkin 3-5 juta untuk mulai naik kelas. Impact-nya emang sampai video ini gue bikin masih belum dirasain. Tapi gue ngeliat inovasi-inovasi yang mereka bikin, terus juga pricing untuk barang-barangnya dia. Itu make sense sih sebenarnya biar dia nggak makan makanan sama Realme. Tapi ya semoga Realme dan juga OPPO nih punya strategi yang tepat buat masuk ke Indonesia jadi nggak saling makan. Dan intinya gini, makin banyak brand yang masuk ke sini, makin banyak yang pengen bersaing, makin seru buat kita konsumen-konsumen yang menikmati produk-produk per handphone-an inilah intinya. Untuk recap semuanya, Samsung doing good. Tapi secara keseluruhan, secara tahun 2018 lagi-lagi dia masih nggak oke, tapi masih cukup kuat. Xiaomi doing really well dan dia kuat karena produk Redmi-nya. Begitu sekarang Redmi dipisahin dari Xiaomi, ini akan jadi menarik. Gue juga pengen tahu apakah kanalis akan misahin antara Redmi dan Xiaomi nantinya. Yang pasti ini akan ada pergeseran data nantinya. OPPO juga lagi punya sesuatu yang harus dipecahkan secara strategi dengan adanya Realme, dengan OPPO yang tetap main di angka cukup tinggi. Vivo yang selama ini terlihat anteng-anteng aja, ternyata dia stabil di angka 4. Dan Advan. I really hope they do something different. Dan semoga si Advan ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri sih. Itu sebenarnya tujuannya. Buat yang nanya gimana nasibnya Huawei, Huawei baru agresif di tahun 2018, jadi it still remains to see. Buat yang nanya gimana nasibnya Apple, ya dia ada di bawah-bawah ini. Habis harga produknya tinggi. Jadi ya di sini, semuanya yang ada di sini kelihatan. Yang ada di range harganya, 3-5 jutaan lah. Di saat dia nyentuh 5 juta ke atas, udah mulai goyang. Jadi ya, so basically itulah. Apakah akan ngebikin Apple ngebikin device budget? Ya kalau ketetin kok, enggak. So that was it for today. Tapi kalau menurut lo sendiri gimana? Top 5 smartphone Vendors Q1 2019 nanti, apakah akan ada perubahan di posisi 1, 2, 3, 4, 5-nya? Apakah Advan akan hilang? Atau mungkin dia akan naik? Apakah Samsung akan stay? Apakah Oppo akan bertukar posisi dengan Vivo? Atau mungkin Oppo akan naik? Enggak tahu. Coba lo yang ceritain ke gue, ramalan lo sendiri akan seperti apa. Dan kalau emang lo suka sama video ini, please do hit like. Kalau enggak suka, boleh dislike. And please do hit that subscribe button and turn on notification. Buat sekarang Taufik Nobocabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush!